Kisah petani muslim asal Indonesia di Selandia Baru. Ribuan kilometer dari tanah air, mereka meraih kesuksesan dengan kerja keras. Mardio Yosi, Rahmat Febrian, dan Ahmad Zaki menghantarkannya hanya di jelajah. Terima kasih telah menonton! 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 Sapi dibagi dalam beberapa kelompok di atas lahan seluas lebih dari 500 hektare Maka perlu waktu lumayan panjang untuk menghalau sapi ke lokasi mesin pemerah Sapi yang enggak berjalan harus diperiksa Sapi yang terbaring seperti ini biasanya sedang sakit Jadi kalau ada sapi yang sakit gini harus ngerti pertolongan pertamanya apa Dan biasanya sih kalau peternak udah tahu ciri-cirinya begini Sapinya sakit apa jadi belum perlu dokter hewan Usai menggiring sapi saatnya pulang Tugas memerah susu diserahkan pada staffnya Ada tugas lain yang lebih penting Sholat subuh harus ditunaikan Meski suara azan langka terdengar, sholat tetap tak boleh telat Niat bertemu sang halik menjadi panggilan tersendiri Sang istri telah menanti Di rumah, sholat berjamaah Membawa surga sejenak singgah ke dunia Al-Fatih Tuhan Terima kasih. 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 Terima kasih.